Om Swazidash, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, utuh dan maaf, salam namun jahit, salam suruh yang disesuai dengan halus kejaran yang berbaikan, semoga bertanggungan, pada kesempatan siang pada pagi hari ini, saya Iwaya dan Ibu S.W. Mungkin adalah muncul pola pikir saya yang dapat menampaikan usiaan ini kepada teman-teman, dimanapun berada sebangsa dan selama lain, baik dari yang usia, usia muda yang baik yang dua, marilah kita ke depan, ubah pola-pola kita berapa-apa-apa, mungkin pada kesempatan yang baik, walaupun saya secara ekonomi belum apa-apa jadi teman-teman yang lain, mungkin saya lah salah satunya masyarakat yang berbaikan, Apa yang menjadi saya mendapatkan di lambang, baik saya bergaul dengan para petali, bergaul dengan para pengusaha, bergaul juga bagi mungkin para bioplasi yang ada Juta saya belajar, beberapa pola pikir yang sangat setemanis dan yang ada sekarang adalah bagaimana diberasaan orang tua memberikan semacam pola pikir, dimana anak kita agar bisa menjadi pedawi Biar kita mudayakan, misalnya, ikris meriai, ikris merilokasi, dengan pola seperti itu, mungkin dari beberapa yang kita lahirkan nanti, misalnya generasi muda, itu tidak akan mampu mendukung sektor-sektor petani yang ada Karena beberapa sumber yang saya jumpai, baik karena saya, pendolongan saya juga, masyarakat menengah bawah, yang menengah, dan juga yang ini Itu saya jumpai dengan pola pikir yang tadi itu, dimana orang tuanya, bagaimana dia membangunkan penyakitannya, sekolah sampai nyesat, bahkan S2 dan S3 dan sebagainya, agar anak-anak itu bisa bekerja di tempat-tempat yang lain Hanya yang saya jumpai, hanya beberapa persen dari pengangguran yang ada yang belum mendapatkan bekerja dari seorang sahaja yang itu mau meneguhi sektor petani yang Karena apa? Karena itulah, berapa-berapa elitisme yang misalnya elitisme birokrasi dan elitisme pria itu dikembangkan Nah, kita sebenarnya harus mencontoh negara-negara yang ada di negara-negara kita, misalnya Singapur Singapur dengan wilayah yang sekecil itu saya lihat di petani, tapi dimana dengan duplak penduduknya sampai mungkin melebihi dari duplak penduduk Bali Dengan dia memiliki misalnya luas wilayah yang mungkin agak lebih kurang luas daripada pulau Bali itu, tapi dimana kemacetannya tidak ada, dan lain sebagainya Kita tahu, Singapur tidak seperti kita, negara Indonesia, negara yang sangat luas, negara yang kaya akan semuanya manusianya Tapi kita tahu, misalnya di kota kita ada Jakarta, ada Denfasan, itu sudah mulai macet dan lain sebagainya Kita tahu di Singapur, sebelah penduduknya sudah padat, tapi dia lancar bagaimana transportasinya diatur dengan kita Di sini mungkin siapa yang mau sebenarnya untuk merubah hal seperti ini Kita sebenarnya kalau mau maju, kalau misalnya kalau pemimpin kita itu kebetul, misalnya mau kebetul untuk membangun daerah ini Jadi dengan masyarakat, saya yakin kita akan lebih bisa maju daripada Singapur Kenapa saya kata-kata lebih antara Singapur, kita tahu bahwa sekarang negara-negara yang bersaing hatinya terkuat Singapur itu adalah yang nomor dua, dibawah daripada Swiss, mungkin itu informasi yang saya dapatkan Mudah-mudahan dengan pencerahan pada siang hari ini, dengan begitu suasana yang sejuk Saya digabung oleh pohon pandemi saya, walaupun saya punya tanaman sedikit, tapi saya tetap berbagi Karena bagi saya itu bermanfaat itu lebih penting, ketika saya menjadi orang kaya tapi tidak bermanfaat bagi orang lain Mungkin kebalikannya juga, ada orang kaya tapi tidak bermanfaat bagi orang lain Tapi dia hanya memanfaatkan diri sendiri Dan dimana bahwa kita selalu manusia, tidak akan bisa menjadi orang maniri, tidak akan bisa menghidup sendiri Karena tanpa tergantungan orang lain, kita bisa hidup di dunia ini yang akan merasakan sejauhnya dan lain sebagainya Teman-teman dimanapun berada, baik petani, baik pengusaha dan lain sebagainya Pada kesempatan mulai hari ini, saya Iwaya NdMISW Bukit ini adalah kelompok saya dengan inspirasi Saya berpikir pada saat ini dengan pohon panel ini Karena pohon panel ini, ibaratnya juga kita harus dapat, kita contoh dari tanaman panel ini Dipangkas, dipotong ini, ini akan keluar tunas yang lebih besar Bahkan ini akan lebih, adanya batang ini akan semakin kuah, akan berkontesi, mengeluarkan bunga Setelah dikawinkan, akan menjadi kuah Itu mungkin yang harus kita contoh dari tanaman panel ini Juga ini merupakan suatu berbagi saya kepada teman-teman dimanapun berada Marilah kita ubah menset kita, pola pikir kita, agar kita semua maju Karena kita tahu bahwa setel pertanian juga kalau kita ketemu ini Mungkin akan memberikan kontekusi yang sangat luar biasa bagi negara, bangsa, baik juga Dari kesejahteraan pendana itu sendiri Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua, salam, namun dayu Salam seluruh, biar hidup, sesuai alur, kebaikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax